Halo teknolovers, pada pertengahan Maret ini, pabrikan otomotif China Wuling mengejutkan pecinta otomotif tanah air. Mereka memperkenalkan jagoan terbarunya bernama Wuling Almas RS yang menjadi varian tertinggi dari Almas. Medium SUV-nya itu telah dibekali berbagai teknologi canggih dan membawa nansa baru dari versi standarnya. Meski belum diluncurkan secara publik, tapi tampang dan harganya sudah beredar di internet. Yuk ketahui spesifikasi Wuling Almas RS 2021 berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan dulu ya, kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk terus update perkembangan otomotif dari channel Teknologi Populer. Eksterior Wuling Almas RS didesain memiliki perbedaan tampilan eksterior dari Wuling Almas biasa. Mulai dari bagian depan, kini tampil lebih dinamis dan sporty dengan grill dan bumper baru. Grill Almas RS pun dilengkapi dengan emblem Wuling Krum dan emblem RS, sementara bumpernya mempertegas kesan sporty dengan memadukan warna hitam di sekitar lampu depan dan aksen merah horizontal. Bodi Wuling Almas RS mengusung paduan warna eksterior tuton, warna hitam pada bagian atap, pilar, dan kaca spion. Sedangkan bagian belakang, lampu belakangnya terlihat swipe light yang membuatnya makin kece. Interior Wuling Almas RS dibekali panel layar sentuh Smart Multimedia 10,4 inci yang bisa digunakan untuk mengakses beragam fitur kendaraan. Nah, di panel layar tersebut, tersemat aplikasi Music Jokes yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik secara live streaming. Menariknya, layar sentuh ini didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, yaitu Wuling Indonesian Command. Fitur perintah suara bahkan mampu membuka seluruh kaca, baik kaca pengemudi maupun penumpang. Tak hanya itu, fitur perintah suara juga bisa membalas pesan di aplikasi WhatsApp. Wah, keren ya? Cabin Almas RS dilengkapi fitur cabin masa kini, yaitu panoramik sunroof yang dioperasikan secara elektrik. Fitur kamera 360 derajat juga diberikan Wuling untuk memudahkan pengemudi melihat sekeliling mobil melalui heat unit. Fitur cabin lainnya antara lain keilis remote, startup button, drive mode EcoSport, audio starting switch, front and rear parking sensor, ISOFIX, tire pressure monitoring system, immobilizer, anti-tape alarm, dan seatbelt reminder. Tak lupa fitur emergency stop signal juga disediakan yang berfungsi untuk mengurangi resiko tabrakan saat pengemudi melakukan remun dadak. Fitur keselamatan Demi mendukung fitur kenyamanan yang tersematkan dalam cabin, Wuling juga melengkapi Almas RS dengan sejumlah fitur keselamatan bagi penumpang dan pengemudinya. Fitur-fitur safety yang diberikan terbilang komplit di kelasnya. Seperti sistem pengereman anti-lock braking system, electronic reverse distribution, dan braking assist. Ada juga fitur kestabilan kendaraan seperti electronic stability control. Hill-hold control untuk menjaga kendaraan agar tidak mundur saat memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal akselerasi. Auto Vehicle Holding membantu mobil untuk tetap diam saat pedal gas tidak diinjak. Serta traction control system untuk mencegah roda mobil selip saat melakukan akselerasi. Nah, tak lupa SRS airbags di bagian depan dan samping kursi pengemudi maupun penumpang. Fitur unggulan Perlu kamu ketahui nih, teknolovers, ada yang spesial dari Wuling Almas RS. Yaitu tersedianya paket teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem yang terdiri dari Internet of Vehicle serta Advanced Driver Assistance System. Terdapat 16 fitur canggih di dalamnya yang tergabung dalam paket teknologi tersebut. Antara lain, untuk Internet of Vehicle ada fitur Vehicle Positioning untuk menampilkan lokasi terkini kendaraan pada smartphone. Vehicle remote control yang dapat mengandalkan smartphone jarak jauh untuk memanaskan mesin sekaligus mendinginkan cabin serta membuka tutup jendela dan kunci pintu. Geofencing security di mana jika mobil keluar dari radius yang ditetapkan, notifikasi akan dikirimkan ke smartphone pengguna. Bluetooth K untuk membuka menutup kunci kendaraan melalui koneksi Bluetooth smartphone. Online Navigation, Online Music, dan Internet Messaging App yang bisa diaktifkan memakai perintah suara berbahasa Indonesia. Sementara fitur unggulan Advanced Driver Assistance System berupada Active Cruise Control yang secara otomatis menyesuaikan kecepatan jelajah 0 hingga 150 km per jam. Band Cruise Assistance untuk mengurangi kecepatan secara otomatis ketika kendaraan memasuki tikungan. Traffic Jam Assistance Intelligent Cruise Assistance yang akan membantu menjaga jarak aman dalam kondisi lalu lintas padat maupun lancar. Land Departure Warning memberikan peringatan ketika kendaraan keluar lajur tanpa dikehendaki. Land Keeping Assistance yang akan mengoreksi arah kemudi untuk kembali ke lajur yang aman. Safe Distance Warning memberikan peringatan ketika kendaraan di depan berada di bawah jarak aman. Forward Collision Warning untuk mendeteksi adanya potensi tabrakan depan dan memberikan ragam peringatan berupa suara, tampilan visual, atau rem. Automatic Emergency Braking di mana jika pengemudi tidak merespon peringatan bahaya tabrakan yang terdeteksi, maka sistem akan secara otomatis melakukan pengereman darurat. Intelligent Hydraulic Braking Assistance yang mampu menyesuaikan besarnya gaya pengereman secara otomatis sesuai resiko bahaya jika gaya injak rem pengemudi tidak mencukupi. Polisian Metigation System di mana jika tabrakan tetap terjadi akibat kecepatan terlalu tinggi atau kejadiannya terlalu mendadak, maka sistem ini akan memaksimalkan pengurangan kecepatan, serta Intelligent Heat Beam Assistance berfungsi secara otomatis menyesuaikan ketinggian cahaya lampu utama sesuai dengan kondisi pencahayaan lingkungan sekitar. Mesin Untuk urusan dapur pacu, Huling Almas RS masih menggunakan mesin 4 selinder segaris VOAC Turbo Charge berkapasitas 1.451 cc. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 140 daya kuda pada 5.200 rpm dan torsi puncak 250 Nm pada 1.600 hingga 3.600 rpm. Tenaganya disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi otomatis CVT-8 percepatan. Harga Harga Melalui akun Instagram at dealerwuling.jakarta, Huling Almas RS ditawarkan dengan harga varian termurahnya, yaitu Huling Almas RS 1.5TX 5 seats sebesar Rp369,8 jutaan rupiah. Sedangkan untuk tipe termahalnya, yaitu Huling Almas RS 1.5T Pro Ring seharga Rp399,8 jutaan. Meskipun punya selisi harga mencapai Rp100 jutaan dari Almas biasa, tapi wajarlah ya melihat Almas RS dilengkapi sejumlah fitur canggih dan terbaik. Nah menariknya, Huling Motors juga telah menawarkan buat Rp3.000 pembeli pertamanya untuk mendapatkan Smart Gift dan Superior Free Maintenance. So, yuk jadi salah satu dari Rp3.000 pembeli tersebut. Eh tapi kamu suka nggak nih dengan tampilan Almas versi RS? Komen di bawah ya. Oke deh teknolovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa like dan share video ini. Thank you, sampai jumpa besok. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax